Terima kasih telah menonton Oke, akhirnya di Youtube ini gue udah mulai off dan gue udah jarang buat bikin konten Tapi gue tetep bikin konten kok, oke? Oke, aku mau kasih tau beberapa alasan, gak cuma 2, mungkin 2 atau mungkin 3, gak tau deh Alasan kenapa aku males banget di Youtube atau ada rasa kurang gitu di Youtube Pertama itu dari nomor 3 ya Ketiga itu adalah bingung mau bikin konten apa gitu loh Konten aku tuh akhir-akhir ini kan aku udah gak pernah jalan-jalan Jadi aku gak bisa bikin vlog ya kan Aku kan pengen ke tempat yang aku belum pernah kunjungin kayak dulu kan Yang Soho atau Sendropak Gimanapun aku tuh aku kunjungin terus aku rekam gitu loh Setidaknya kayak short vlog gitu loh Aku gak ngomong tapi aku rekam aku ngapain gitu Ada kegiatan, ada video minimal Tapi kan sekarang aku udah jarang banget aku pindah kesini Udah makin banyak apa, ini alasan nomor 2 itu adalah Udah makin banyak tugas, makin banyak tanggung jawab, makin banyak PR, makin banyak project Makin banyak ini, ini, itu, ini, itu banyak banget Aku gak bisa sebutin satu-satu tapi udah mulai banyak Dan aku ngerasa tujuan-tujuan aku yang aku kasih tau itu My, apa, tujuan aku di tahun 2023 kayaknya gak bakal terkabung semua Dan tahun ini gue berharap banget bisa dapet 250 subscriber Itu udah seneng banget buat gue Tapi alasan terakhir yang paling penting adalah Semangat, gitu loh Semangat itu memulai itu susah gitu loh Kayak gue punya video Dan gue bahkan sekarang Gue itu udah ada rasa anxiety gue Dimana gue itu udah, kalo gue bikin konten atau gue ngerekam Itu gue udah takut gitu loh Ntar orang ngejeje gaya Ntar orang ngomong-ngomong gini gak ya Ya gue tau ini tetep di Youtube gue Gue sepertinya ya feel safe aja gitu loh buat upload Tapi kan sekarang beberapa temen-temen gue udah pada tau channel gue Dan gue ngerasa kayak, aduh ntar gue diketawain gak ya Aduh ntar, ntar orang Ntar gue malu gak ya depan orang gitu loh Gue nih ya, setiap konten yang gue upload di Youtube Gue itu temen-temen gue beberapa yang tau Dan mereka ntar keesokan harinya mereka ngomong Eh Noel kamu gini, kamu gitu Itu yang bikin gue jadi gak confident gitu loh Gue mau ngapain-ngapain gue jadi bingung Dan gue Mau ngerjain ini nih, mau ngerjain itu Itu udah mulai malu rasanya Ada rasa malu gitu loh Mungkin gue gak tau ya kalian doang Atau mungkin aku juga Tapi ya gue ngerasa kayak Gue ada gak malu aja gitu loh Diliat orang Sebenernya kan gue Ini channel Youtube gue gitu loh Gue yang terserah gue mau ngapain Tapi ada rasa malu Art of nowhere gitu loh Gue gak tau kalian ngerasain ini atau gak Tapi kalau kalian ngerasain ini Berarti kalian ngerti apa yang gue maksud sekarang Tapi walaupun ini semua Gue bakal tetep males gitu Tapi gue tetep ada proyek Yang beneran Bakal gue lanjutin Oke Salah satu itu adalah proyek Noe on Wonosobo Noe on Wonosobo itu bakal Gue kelarin April sampai Mei Gue bakal tekunin nih Gue bakal beneran ngedit Temen-temen gue udah beberapa Udah malah gak support gue lagi disitu Padahal dulu Lagi bilang Ah you know Wonosobo mana Kenapa gue gak edit itu Karena sebenernya gue itu ada tujuannya guys Gue gak edit Wonosobo itu sebenernya Bukan karena gue gak mau Tapi emang karena Ada beberapa yang Alasan validnya adalah Gue gak pengen Terlalu melupakan Masalah ampau gitu loh Kayak gimana ya Masalah ampau ini Gue edit nih video gue cepet nih Gue bikin video Wonosobo Itu bukan dedikasinya ke temen-temen gue Gue dedikasinya tuh ke viewers-viewers gue Yang belum tau gue ngapain aja di Wonosobo Itu Nah tapi kan emang gue kan Belum banyak viewers Jadi orang gak terlalu gedur-gedur gitu loh Jadi kan Yang Jadi lebih ke arahnya nih videonya Kededikasinya itu ke Temen-temen aku aja gitu loh Sebenernya ini video itu Lebih ke arah ke Viewers gitu loh Ke viewers Bukan ke Temen-temenku Kayak temen-temen sekolahku itu gak Oke Kalo temen-temen sekolahku nonton Sebenernya ini buat Videonya bukan video Buat kalian gitu loh Ini emang buat penonton gitu loh Gue bikin video ini buat Ada yang nonton gitu Gue gak mengharap Karena ada penonton Tapi gue berharap Video ini tuh Ada yang nonton lah minimal Bukan menonton Gue gak mengharapkan Menonton yang banyak gitu loh Itu maksud gue Itu loh Oke Project pertamanya NOW NOW itu ada 5 atau 6 Mungkin kalo gue ngeliat Gue bikin the movie nya Jadi ke 7 Jadi kan 1, 2, 3 Bentar lagi udah bakal keluar 4 Pokoknya itu 4 3 sama 4 itu bentar lagi udah bakal keluar Kenapa NOW itu juga gak kelar-kelar Karena audionya ada beberapa yang masalah Ada beberapa yang hilang Dan kok kalian lihat yang kedua itu ada beberapa banyak yang masalah ya Jadi Gue Nyoba convert audionya Convert videonya itu semua Susah Pak ya bro Dan beberapa yang gak selamat Akhirnya yaudah Gue ilangin aja tuh audionya Udah Dan terus Projek kedua Projek kedua ini tuh adalah projek setelah NOW Berarti Ini projeknya tuh Masih secret lah ya Tapi aku kasih tau namanya Aku 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 edit Aku kasih udah Posternya ini Ini posternya Nah Apa Arti dari Alone ini Apa Maksudnya dari Alone Sebenernya gue tuh orang yang ambivert ya Gue mau ceritain sedikit Gue tuh orang yang ambivert Gue Kalau ditest di diagram Gue tuh extrovert Tapi sebenernya gue ngerasa Diri gue tuh ambivert Gue tuh gak terlalu extrovert Tapi gue gak terlalu introvert juga Nah gue ngerasa Gue pengen Gue tuh sebenernya sendiri Gitu lah Sendiri Tapi gue gak Gimana ya Sendiri tapi gak sendiri Gitu loh Tidak merasa sendiri Tapi selalu merasa sepi Nah ya itulah Gue bikin ini Kenapa Gue cuma bikin ini Lebih karena vlog Oke Ntar vlognya tuh Nggak vlognya tuh Cuma vlog Lebih karena Keseharian gue di rumah ngapain Atau gue jalan-jalan Atau gue ngapain Alone itu Bakal Gue bakal komentarinya banyak Jadi gue gak cuma Kalau misalnya gue Gue gak vlog kan Gue cuma rekam Ini rekam Rekam Dimo gue Terus gue edit Pake text gitu kan Karena kalau ini Gue gak Literally gue Bakal Apa namanya Bakal ngomong Gue bakal ngapain aja Itu gue ngomong Oke gue ngomong Misalnya nih Halo guys Jadi gue Nah ini kayaknya gue lapar nih guys Gue lapar Gue pengen makan ini Ntar gue jelasin semuanya Jadi gue gak diem Gitu Atau ntar gue ke kelas ini Ke kelas itu Gue ngapain aja Gue pengen rekam Tapi kebanyakan ini beberapa Mungkin ada yang di rumah Jadi Karena kan kegiatan gue Gak terlalu banyak di luar ya Jadi gue Lebih seringnya di rumah Kalau di sekolah itu Ya jarang aja sih gue Jadi Project ini tuh Banyak yang gue mau kerjain Hanya gue masih bingung Gue mau mulai dari mana Itu aja sih Ketiga Yaitu adalah ketiga tuh Banyak banget Art project yang gue mau kerjain Sebenernya Art project itu Agak susah ya Aku masih belajar-belajar Dan Aku gak terlalu terbiasa banget sih Buat Bikin art project gitu Tapi gue suka buat Tapi gue Gue ada banyak banget Di business plan gue Sebenernya gue Iket art project ini tuh Terinspirasi dari Apa Dari Reza Bang Reza Reza Hava Kalian bisa cek ya Reza Sama Yazid Yazid Nidua Nidua ini Art Paling baik Menurut gue Kayak lebih Gimana ya jelasinnya Sangat susah bacot Tapi Pokoknya mereka berdua itu Keren gitu loh Nambikinin gitu Aku suka Liat-latin Aku coba mau Tiru-tiru gitu Aku belum posting di instagram Aku tinggir masih orang pemula Gue tuh kalau berimajinasi itu tinggi guys Gue berimajinasi itu tinggi Tapi ekspektasi rendah gitu Itu yang bikin gue Jadi gak semangat Nah untuk art ini Kalian kalau mau liat Kalian bisa Cek aja instagram gue Instagram itu ini Dan Dan juga Mungkin kalau kalian mau Proses-proses Gimana cara gue buatnya Ntar gue bakal upload Di instagram lagi Di youtube Gue udah save-in semuanya Videonya ntar gue bakal jelasin Tapi jelasinnya Pake text ya Gue bakal jelasinnya Pake text aja Semua Beberapa yang menurut gue Artnya bagus Gue udah bikin videonya Jadi Udah tinggal gue upload Gitu Nah itu aja sih Gue bilang Jadi ada 3 projek Yaitu 3 projek Monosobo Monosobo udah kelar Alone Alone itu Nah projek Monosobo ini ada tamatnya gak Projek Monosobo ini itu Gue bilang Sebenernya gak ada tamatnya sih Kayak gimana ya Yang Lebih karena Keseharian gitu loh Keseharian Jadi Project Alone ini tuh Lebih karena Keseharian Hati ke hati Jadi apapun yang gue kerjain Gue bakal ceritain Dan gue bakal kasih tau Kekalian Gitu Ntar gue bakal jelasin Kenapa disebutnya Clone dari Nama yang lain itu Ntar ada penjelasannya Gitu Oke Sebenernya itu aja Ya yang gue mau sampein Gue Gue janji Gue bakal Lebih konsisten lagi Karena akhir-akhir ini Gue lagi Konsisten banget Dan gue mau kasih tau aja Last year Kita Blue banget Semua kita meledak Channel gue meledak Viewsnya nambah terus Walaupun gak Nambah banyak Tapi nambah aja Ada peningkatan Sekarang ini gue penurunan Karena udah gue udah Gak ada rasa semangat Gitu Sebenernya gue Semangat Tapi ada aja Yang bikin gue gak semangat Ntar dari orang tua Atau lagi dari kondisi Tugas Ada banyak gitu Yang bikin gue jadi gak Mood atau gak semangat Gitu Sebenernya sih guys Kalo Kalian Kasih komen Kayak komen-komen Kan kasih komen kecil aja Kayak kan Kasih komen semangat Itu gue udah seneng Rasanya seneng Ada yang ngasih gue semangat Gitu Mau gue ngapain Gue COD Gue mau main Gue nge-vlog Kok kalian kasih gue semangat Itu gue seneng Gue Menghargai Sekecil Apapun semangat Atau sebesar Apapun semangat Yang kalian kasih Jadi kok kalian mau Tulis semangat Atau kalian mau kasih Komen tentang aku Silahkan Feel free In my comment Atau kok kalian mau Kasih komen di instagram Chat aku Ada DM aku Silahkan feel free Oke Aku gak Aku gak Bakal ngebatasan Kalian Oke Aku cuma Butuh bantuan Kalian aja Buat kita itu Biar kita bisa Saling Saling Terkoneksi lah Antara penonton Sama yang Yang ditonton Oke guys Ini This is the end Of this video Kalo memang Ada salah Gue tahun ini Gue maaf banget Karena 4 bulan ini Gue Off ya Gue agak Konsisten Terakhir gue Cuma 4 bulan ini Gue cuma Upload 3 video Yaitu Monosobo kedua COD2 Udah itu doang Sama sisanya Klip-klip doang Satu klip short Sama satu klip Brutal Hero Udah itu doang Dan Gue janji Gue bakal bikin target Ya Gisanya gue bikin Target Target Gue kecil-kecil dulu aja Gue 1 bulan Gue bakal bikin 10 video 1 bulan Gue bakal bikin 10 video Entah apapun Itu temanya Gue bebas Kalian tinggal tungguin aja Dan kalian bisa Kasih saran Ini konten apapun Yang kalian mau Feel free in comment Tadi gue bilang kan Feel free in comment You guys can comment anything Kalian mau ngapain aja Di komen Silahkan Kalian mau kasih semangat Mau kasih ide Silahkan Gue bakal bacain Oke Dan juga Gue kain mau ngasih saran Juga gak apa-apa Gue bakal terima semuanya Gue bakal memperbaiki diri Ya tahun ini ya Karena tahun ini itu Sebenarnya tahun dimana Gue mau memperbaiki diri Kenapa gue malah males Tahun ini Oke Dan 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 I think this is the end of video guys Thank you so much for watching Aku janji Aku bakal Upload lagi Oke Dan ini Teaser Teaser Wono Sobo ke 3 Oke Jangan kasih tau Siapa sewa Dan ngasih saran Hika Tunggu Gap 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 Terima kasih.